Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Youtube saya, itu Ryan Tekno. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips beberapa cara masuk ke Davis Manager di Windows 11, teman-teman. Oke, di sini kalau nggak salah saya akan memberikan 3 cara, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ikutin saja. Oke, untuk cara yang pertama, teman-teman bisa klik search kiri bawah, search. Selanjutnya, teman-teman cukup ketik Davis Manager ya. Oke, di ketik Davis Manager akan muncul. Davis Manager, teman-teman bisa di klik open saja, teman-teman. Oke, teman-teman di sini sudah muncul ya, ini adalah cara pertama. Kemudian cara kedua, teman-teman di sebelah kiri bawah ada start ya. Di sini teman-teman coba klik kanan, kemudian pilih Davis Manager. Oke, nah di sini sudah muncul lagi teman-teman. Oke, ini adalah cara kedua. Kemudian cara ketiga gimana? Cara ketiga, teman-teman coba ditekan Windows dan R. Di keyboard ya, sampai muncul run. Nah, di sini teman-teman bisa ketik dev mgmt.msc. Apabila sudah, teman-teman coba klik OK. Nah, di sini juga sudah muncul teman-teman. Jadi, ada 3 cara ya. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara ini ya. 3 cara masuk Davis Manager di Windows 11. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.